Intro Antrian panjang mengular hingga beberapa kilometer terlihat di perbatasan Rusia ke Kazakhstan Antrian membeludak di persimpangan yang mengarah ke kota Petropavlovsik dan Uralesik Hal itu terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi parsial sejak 21 September 2022 lalu Terkait hal itu, banyak kaum muda Rusia yang melarikan diri ke Kazakhstan Sebelumnya, mobilisasi parsial ditujukan untuk memperkuat pasukan perang Rusia di Ukraina Salah satu warga Rusia bernama Kirill yang berasal dari Moskwa pun menceritakan pengalamannya harus membayar mahal taksi untuk mencapai perbatasan Setelah itu, ia berjalan sejauh 10 kilometer dan mengantre untuk mendapatkan kendaraan yang bisa membawanya masuk ke Kazakhstan Kemudian inilah Sementara, menurut kementerian dalam negeri Kazakhstan, sekitar 1,66 juta warga Rusia telah memasuki negara itu sejak Januari 2022 Hingga kini, tercatat 1,64 juta warga Rusia telah pergi lagi ke negara lain